Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sekar Ingrid Prameswari dari kelas 11 TJKT 1 Pada kesempatan kali ini Sekar akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal apa itu program sekolah ramah anak yang sering kita dengar terutama di lingkungan sekolah serta apa saja kira-kira metode dan fasilitas yang diterapkan oleh SMK Negeri 2 Pekalongan untuk mewujudkan program sekolah ramah anak tersebut Untuk itu yuk langsung saja kita cari tahu Sekolah ramah anak merupakan sebuah program atau kebijakan sekolah yang dibuat untuk memenuhi, melindungi, serta menjamin hak-hak anak di sekolah dari berbagai permasalahan seperti perundungan atau bullying Selain itu, sekolah ramah anak ini dibuat untuk mendorong satuan pendidikan agar mampu untuk menguatkan bakat, minat, serta mengembangkan kemampuan dari siswa tersebut Diharapkan, satuan pendidikan dapat melahirkan generasi yang cerdas secara emosional bukan hanya secara intelektual Secara garis besar, sekolah ramah anak ini dibuat agar sekolah mampu melahirkan generasi yang toleran serta dapat memberikan rasa nyaman di lingkungan masyarakat Nah teman-teman, kira-kira apa saja ya metode serta fasilitas SMK Negeri 2 Pekalongan dalam penerapan sekolah ramah anak Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan serta sambutan Ibu Dr. Anda Sukowati, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pekalongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Sukowati, Kepala SMK Negeri 2 Pekalongan Sekolah Ramah Anak merupakan suatu program yang sangat relevan dengan kurikulum merdeka di mana program sekolah ramah anak ini sudah diterapkan di SMK Negeri 2 Pekalongan Pada tahun 2021, SMK Negeri 2 Pekalongan sudah melaksanakan deklarasi antiperundungan di mana dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Pekalongan Pada waktu melaksanakan program antiperundungan ini kami juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan harapan kami seluruh siswa bisa merasa nyaman merasa senang berada di sekolah dengan diterapkannya sekolah ramah anak di lingkungan SMK Negeri 2 Pekalongan Di samping itu, SMK Negeri 2 Pekalongan juga melaksanakan program literasi sekolah Program ini kita laksanakan di setiap hari Senin Minggu ke-2 dan ke-4 pada jam pertama Seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan maupun siswa melaksanakan program literasi sekolah ini dengan tema dan judul yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing di mana di setiap kelas juga ada pojok baca yang disiapkan oleh masing-masing kelas harapannya anak merasa nyaman berada di kelas maupun di lingkungan sekolah merasa senang dengan diterapkannya kegiatan sekolah ramah anak di SMK Negeri 2 Pekalongan dari saya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penerapan sekolah ramah anak di SMK Negeri 2 Pekalongan ini bukan hanya melibatkan elemen warga sekolah seperti guru, siswa, karyawan, dan karyawati namun juga ikut melibatkan partisipasi dari orang tua, komite sekolah hingga alumni SMK Negeri 2 Pekalongan salah satunya dalam acara deklarasi sekolah ramah anak yang diadakan oleh SMK Negeri 2 Pekalongan di mana acara ini dihadiri langsung oleh orang tua siswa, komite sekolah, alumni serta bapak wali kota Pekalongan di mana beliau langsung menandatangani deklarasi sekolah ramah anak tersebut nah bapak ibu dapat kita ketahui bahwa peranan elemen warga sekolah serta partisipasi orang tua sangatlah penting dalam perwujudan sekolah ramah anak ini selamat menikmati nah bapak ibu itu tadi sedikit pengenalan dan penjelasan mengenai penerapan sekolah ramah anak di SMK Negeri 2 Pekalongan sekar selaku murid SMK Negeri 2 Pekalongan merasa lebih nyaman dan aman dengan diterapkannya sekolah ramah anak di SMK Negeri 2 Pekalongan ini semoga kedepannya SMK Negeri 2 Pekalongan dapat lebih efektif dan efisien dalam menerapkan sekolah ramah anak ini dan semoga dapat bermanfaat untuk bapak ibu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh